Halo Gagamers, balik lagi ke konten yang membahas 7 berita tentang game maupun esports yang sedang hangat dibicarakan dan pastinya informatif banget buat kalian semua. Bersama kita, gue Barbar Bab dan gue Arena Snobby. Tidak lain dan tidak bukan, kita ada di Seven Esports. Ini satu frame sama Arena lagi nih, boleh lihat nih. Akhirnya, jadi permanen di sini. Yap, dan daripada kita bahas Arena kembali lagi di sini, menurut kita langsung masuk ke berita pertama nih, Nal. Yang datang dari dua tim besar dari Dota 2. Dirumorkan akan memasukkan nama FBZ dalam rosternya, Evil Genesis atau EG mengejutkan para fansnya. Kekurangan posisi offlaner, akhirnya Evil Genesis mengumumkan roster terbarunya yaitu Daryl Kopeishang atau Ice Ice Ice, mantan pemain dari Fnatic. Untuk fans Dota 2 Indonesia, nampaknya harus sedikit bersedih, karena rumor FBZ akan ke EG nampaknya tidak terwujud. Sedangkan untuk EG, sepertinya mereka memang mencari pemain yang sudah berpengalaman di tingkat internasional. Makanya, mereka lebih memilih Ice 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 dibanding FBZ. Sedangkan tim Dota 2 lainnya mengumumkan hal yang mengembirakan. Sempat hiatus dari beberapa kompetisi yang dijalan Nikma, kali ini sang Kapten Kuroki kembali masuk jajaran roster dari Nikma. Hiatusnya Kuroki akibat ia mengalami cedera tangan, yang mengakibatkan harus absen membela Nikma selama 5 bulan. Pertandingan pertama Kuroki setelah absen, ialah melawan Mood Golem di Epic League Division 1. Iya tuh, kemarin sempat nonton Nikma, tapi sayangnya kalah sama Mood Golem ya. Iya, belum kembali ke perfect shape-nya, performa terbaiknya mungkin. Iya, pokoknya tetap semangat terus buat Kuroki dan juga tim Nikma. Yaudah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke berita kedua. Berita kedua datang dari turnamen MPL ini guys, dan roster dari tim Indonesia yang sangat mengejutkan nih Pak. Ada apaan tuh, Nal? Nah, berbeda dengan turnamen lainnya, Mobile Legends Pro League Invitational atau MPLI akan menggunakan sistem championship draft, yaitu intinya 4 juara dari tiap regional bisa memilih 4 lawan di setiap bracket mereka secara bergilir. Oh, artinya mereka milih lawannya sendiri dong ya? Betul, Bar. Dan ini ngebuat menarik MPLI. Dengan dekatnya acara ini akan dimulai, para tim sudah mengumumkan roster masing-masing. Hal yang paling mewujudkan datang dari sang juara MPL Indonesia, yaitu RRK Hosi. Menjelang dimulainya event ini, RRK Hosi harus berpisah dengan salah satu pemain tank andalannya, yaitu LG, yang dikenal dengan Bapak Kufra Indonesia. LG dirumorkan akan pergi ke tim rival dari RRK, yaitu EVOS Legend. Namun, LG mengatakan hanya ingin fokus streaming saat ini lewat akun IG pribadinya. Hal ini diperkuat setelah sebelumnya mantan pemain EVOS, yaitu Donkey, mengisyaratkan bahwa EVOS akan kedatangan salah satu player mantan juara MPL dan berambut keriting. Di sisi lain, Onyx Esports juga mengumumkan kepergian salah satu rosternya, yaitu Anti-Mage. Hal ini tentunya tidak mengherankan, karena rumor Anti-Mage akan menuju EVOS Legend sudah sangat kuat. Tidak lama setelah itu, melalui akun IG resmi dari EVOS Esports, mengumumkan bahwa Anti-Mage, LG, dan Luminaire masuk jajaran roster dari EVOS Legend. Buset, artinya EVOS Legend itu sudah secara nggak langsung jadi makin kuat lah ya dengan kemasukan tiga pemain ini. Betul banget, tetap semangat untuk EVOS Legend dan good luck untuk MPL-I-nya. Jadi, kita langsung masuk ke berita ketiga. Oke, berita ketiga kali ini datang dari game yang mempererat persahabatan, yaitu Mong As. Erat banget, erat nih kayaknya ini. Ya, pokoknya dari Mong As nih, Nal. Game Mong As memang menjadi perhatian banyak orang ketika pandemi ini. Bukan hanya game biasa, Mong As bahkan sempat dirumorkan akan menjadi game esports. Lewat kenal Youtubenya, salah satu Youtuber terkenal, Fat Dino, mencoba untuk mengembangkan game Mong As. Ia membuat Mong As versi 3D. Oh, really? Yap. Dalam videonya, ia menjelaskan bagaimana ia membuat game Mong As 3D ini dari awal proses desain, lalu modeling, animasi, hingga scripting. Lalu diperlihatkan juga bagaimana gameplay dari Mong As 3D ini. Yang tentunya grafik yang dihadirkan sangat memanjakan mata. Pada saat ini, kita bermain Mong As kita melihat gameplay dari atas. Sementara di Mong As 3D, kita akan bermain Mong As dengan mode FPP atau First Person Perspective. Secara konsep dan pas, permainan tetap sama, namun dengan versi yang lebih nyata. Video tersebut sudah dilihat lebih dari 12 juta kali di Youtube. Menarik untuk ditunggu, apakah Inner Slot akan bekerja sama dengan Fat Dino untuk mengembangkan gamenya. Wah, penasaran. Ini Mong As bakal jadi 3D. Gimana ya guys ya? Wah, penasaran kan. Tiap hari gue bakal mainin Mong As dah. Udah, pokoknya daripada kita dengerin Arinal ngebohong, ngefitnah, dia gak bakal mainin Mong As. Mendingan kita langsung masuk ke berita keempat. Oke, kita masuk ke berita keempat yang datang dari salah satu organisasi e-sport di Southeast Asia yang baru aja bubar, Ninal. Hah? Bubar? Siapa tuh, Bar? Yap, kabar mengejutkan datang dari organisasi e-sport tertua khususnya di Southeast Asia. Ia adalah Adroid. Adroid resmi membubarkan seluruh staff dan roster dari berbagai divisinya. Masalah finansial dalam kondisi pandemi ini dikatakan menjadi alasan utama pembubaran organisasi ini. Adroid sendiri sudah menorehkan banyak prestasi khususnya di divisi Dota 2, yang pernah mewakili Southeast Asia dan Filipina sendiri di SEA Games e-sport. Sayangnya, dalam turnamen online selama masa pandemi ini, Adroid kurang berprestasi. Terakhir, Adroid hanya mampu finish di peringkat 5 Dota Summit 13C. Dengan kejadian ini, para roster dari Adroid akan berstatus sebagai free agent. Adroid menjadi organisasi e-sport ketiga yang membubarkan tim Dota 2-nya setelah Geek Fam dan juga Reality Reef. Namun lebih parah lagi karena harus membubarkan organisasinya. Wah sayang banget ya, semuanya bubar dari dalam Android. Dan ya mudah-mudahan untuk pandemi ini cepat kelar ya guys. Yap, soalnya pandemi ini benar-benar merugikan segala pihak sih, Nal. Dan juga daripada kita bahas COVID-COVID terus gitu kan. Mendingan kita langsung pindah ke berita kelima. Berita kelima datang dari acara penghargaan e-sport terbesar tahun ini, Pak. Oke. Indonesian E-Sport Award 2020 adalah acara yang akan diselenggarakan untuk mengapresiasikan orang-orang yang berkecingpung di dunia e-sport. Yang diselenggarakan oleh GTV. Tidak hanya atlet e-sports, coach hingga para streamer e-sports akan menjadi kategori nominasi dalam acara ini. Setidaknya ada 11 kategori yang akan diperebutkan. Seperti keser favorit, turnamen e-sport favorit, tim e-sport favorit. Lalu atlet e-sport terbaik seperti Lemon, Luxie, In Your Dream. Coach terbaik seperti Sinyo, Acil, dan Nasi Uduk. Konten kreator gamers terbaik seperti Sarafiloid, Just No Limit, dan Dylan Frost. Ini nama coachnya Nasi Uduk buat Nasi Uduk nih. Iya, yang buat tuh lagi lapar, makanya Nasi Uduk. Turnamen Indonesia e-sport League atau AIL yang disiarkan Liga Game menjadi salah satu nominasi di Indonesia e-sport award ini. Jadi jangan lupa vote ya. Periode voting terakhir ialah tanggal 18 November besok. Wah, besok banget nih terakhir nih. Iya dong, makanya jangan lupa voting. Wah, ntar gue selesai ini, gue langsung ambil HP, gue langsung vote semua yang gue mau, pokoknya udah. Yap, jangan lupa voting pokoknya semuanya dan kita langsung masuk ke berita ke-6. Oke, berita ke-6 datang dari salah satu coach tim League of Legends. Tim League of Legends asal Korea Selatan, T1, akhirnya mengakhiri drama kandidat coach mereka. Sebelumnya banyak rumor yang mengatakan bahwa T1 akan dilatih oleh Pold dan LS. Keputusan tersebut memang belum final. Tapi chat discord antara T1 dan LS tersebar di media sosial. Salah satu pemain T1 yaitu e-port. Dengan rumor tersebut, LS mendapat kecaman dari para fans fanatek T1 yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Untuk diketahui juga, LS memang tidak memiliki hubungan yang baik dengan para komunitas LOL Korea. Ya, ancaman tidak terjadi pada LS saja. Bahkan fans juga mengecam nenek dari LS. Tidak lama setelah itu, akhirnya T1 mengumumkan coach mereka yang resmi menjadi pelatih T1 untuk musim depan. Ia adalah mantan pelatih dari Damwon Gaming yaitu Daini sebagai head coach dan Sevas sebagai main coach. Peresmian pelatih ini juga menjadi akhir dari drama panjang coach T1. Tapi menurut gue agak ngeri sih bahkan sampai neneknya diancem loh. Iya loh. Itu menurut gue agak gak masuk akal sih. Itu real life loh, ancamannya gila. Tapi untungnya dramanya udah selesai ya now. Dan daripada kita bahas drama terus, kemudian kita langsung masuk ke berita terakhir. Oke, kita langsung masuk ke berita ketujuh atau berita terakhir yang kali ini datang dari rajanya YouTube nih now. YouTuber yang memiliki jumlah subscriber terbanyak di dunia, yaitu PewDiePie, mengungkapkan akan mengakhiri karirnya sebagai YouTuber. Dalam video unggahan terbarunya, ia menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya, apakah PewDiePie merasa lelah menjadi seorang YouTuber? Pemilik total 107 juta subscriber tersebut memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Ia berkata bahwa ia sudah tidak bekerja lagi di YouTube dan ia sudah memikirkan untuk pensiun dari satu bulan yang lalu. Pensiunnya PewDiePie ini bukan berarti ia tidak akan mengunggah video YouTube lagi. Ia juga akan tetap mengunggah video, tetapi hanya untuk berinteraksi dengan para penggemarnya saja. Bagian sulit untuk membuat video akan ia serahkan kepada Sif dan PewDiePie, hanya ingin bersenang-senang dengan kehidupannya saja. Ya mungkin dari PewDiePie sendiri capek kali ya, karena kan udah buat video banyak banget tuh video yang kita udah tonton. Tapi ya semoga PewDiePie bisa dapetin istirahat yang ia inginkan gitu kan. Nah itu dia 7 berita yang kita bawakan pada kesempatan kali ini guys. Tunggu dulu Nal, ada info dari Pak Budi, lu lupa masa. Nah gue mau kasih tau buat kalian semua, kita akan ada live daily Dota Epic League setiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hingga 5 Desember setiap jam 8 malam. Oh jadi gitu, jangan lupa buat nonton ya guys, jangan sampai ketinggalan deh pokoknya deh. Yup, jangan lupa juga untuk follow semua media sosial dari Liga Game dan kunjungi website kita di www.ligagame.tv biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Kalau gitu kita, gue Baru Baru Bab, gue Arnyo Snobby. Pamit undur diri dan stay tune terus di Liga Game Esports TV, Your Esports Channel. Bye. Sub indo by broth3rmax